yo what's up guys oke di video kali ini gue mau unlock whitefast download gitu kan dan btw ini materialnya ada suriken material merah terus retrupy gue udah siap untuk batu adventnya udah siap juga wogyoko udah siap dan fragment universal udah siap dan ya ini udah siap semua sih anjir gue jelas banget ngomong apa anjir tapi untuk quality ini kayaknya enggak nyampe rankul sih ya karena petiwaran merah gue cuma 245 gitu dan oke langsung aja kita unlock cepat cuat gue anjir oke langsung kita tukerin fragmentnya dulu guys oke jadi ini fragmentnya udah berapa ya gue tukernya ini ya guys gue cek dulu siapa tau gue bablasai pas banget anjir oke jadi langsung kita unboxing whitefast download ya guys ya aduh sang hebat gue anjir oke oke jadi ini gue udah auto unlock ya udah dapet dan gue jadiin buat display main tone dulu guys biar handsome gitu kan tuh handsome anjir kayak kuntilanak pak kuntilanak versi laki-laki gitu kan gue jadiin buat wallpaper dulu anjir handsome banget tuh aduh bisa-bisa sangnya gue mau whitefast download jajir oke jadi langsung kita upgrade-upgrade dulu ya guys ya seperti biasa yang pertama levelnya guys karena level itu yang membuat semuanya bisa diupgrade gitu ngomong apa sih gak jelas nah oke guys jadi ini untuk levelnya udah 120 ya guys ya cukup 120 aja ya biar nggak boros exp sebenernya selanjutnya ini quality langsung upgrade aja kayaknya cuma nyampe ke warna merah doang sih ya oke jadi ini cuma nyampe merah plus 2 doang guys nggak ada material lagi ya untuk double lewat ini masih ntar malam kayaknya sih selanjutnya rank untuk rank ini sebenernya ntar aja sih ya guys ya karena gue belum ambil yang di file gitu selanjutnya ini telan aja dulu ya untuk telan ini gue mau nyampe 90 dulu karena 120 itu eh 120 110 itu enggak bakal nyukup sih ya butuh banyak banget pilih telan Oke jadi ini udah level 90 guys gue tabrakin aja sampai 95 karena ntar telnya 95 patokan sih patokan buat skill telannya dan yap eh by the way bagi kalian yang masih nanya buat pilih telan ini pilih telan whitefast holode itu warna ijo terus untuk karakter telannya ini rugia SR biasa terus sunzui SSR yang biasa yang bukan parasol gitu untuk selanjutnya ini skill talent skill telan gue ratain ke ini apa namanya weapon skill cooldown karena buat mempercepat ulti whitefast holode aja sih guys biar lebih cepet aja soalnya banyak imun all the buff nya ini lumayan berfungsi ya bukan lumayan lagi cok berfungsi banget anjir aneh lu ngomong apa gak jelas dan soul mode gue langsung upgrade ke bintang 6 gitu kan gue pas banget nih seribu oke mantap anjir soul mode nya udah max selanjutnya kita lihat-lihat di file dulu guys untuk di file realme level 15 oke langsung aja gue langsung upgrade remnya RAM nya sebenernya nyampe 15 dulu aja guys a little later udah level 11 selanjutnya 12 goblok melang mencet apa anjir anjir tangan gue kadang yang rusuh gitu kan eh gemuat anjir nyampe 15 gemuat loh berarti kurangnya berapa nih kurangnya 40 ya 40 kalau beli 40 berapa ya 400 pak nggak papa lanjir hahaha boros banget anjir pengeluaran pengeluaran gua 400 kristal untuk hari ini anjay selanjutnya kita ambil dulu file-nya guys lumayan juga nih untuk fragment yang dari file-nya gitu kan selanjutnya ini trade pasti gue nggak hoki sih ya anjir permulaan yang bagus destruct lagi anjir destruct tapi warna putih ya nggak 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 niatnya sih banget sih gue coba riset ya mengkrit iseng aja guys def attack inggris def aja kali ya ah anjir lah boros banget pak udah gitu aja lah paling besok-besok aja sih buat ininya apa namanya ya buat ratenya gitu kan yang penting ini gua mau masukin apa anjir Hai sebenarnya white fast to lord ini kalau buat main attack Pierce create create damage itu bagus banget loh serius teribu ada main destruct doang attack doang itu menurut gue kurang worth it gitu kalau misal kayak dikasih ditambahan Pierce sama create create make itu kan kayak demiknya itu lebih ngealir gitu jadi gue mau coba Pierce box ya seperti biasa gue kan mainnya Pierce dan oke langsung gue upgrade dulu guys upgrade ini gue ratain ke level 6060 aja jangan berforsalah a little detail Oke guys jadi untuk skill booknya ini gue ratain level 60 ya guys ya dan untuk skill weaponnya ini sebenarnya enggak terlalu penting sih ya karena ini masih warna putih gitu tapi gue coba upgrade aja level 50 gitu kan udah level 50 aja jangan berkoros segelang eh lama banget mincir Oke jadi ini udah kelar cuma yang terakhir ini advanced lainnya guys sekarang gue mau naikin advanced lainnya semampunya aja guys kalau nyampe level rank 15 gitu ya naikin aja cukup banget dong nyampe level 15 easy easy banget fragment gue ngalir gitu kan sombong amat dan btw untuk runnya ini oke pakenya ini siastun resisi agus ya Hai stun resisi itu adalah run yang bener-bener berfungsi banget karena metamata sekarang ya emang pengguna stun-stun semua kayak ini apa itu ya fosolod itu kan fosolod itu kan fosolod itu kan stun juga sama nantinya mereka itu hampir sama cuma untuk fosolod ini lebih bar-bar karena ada caosnya ini ganggu banget sih caos kalau menurut gue ya walaupun gampang dihindarinya gitu tinggal kalian mencet skillnya itu yang yang berbalik itu misalnya kayak maju jadinya mundur gitu kan anjir-anjir mau ngapa gue oke dan nyap langsung gue colok untuk maco rasisnya guys naik berapa power gue nih tadi kan 16 juta berapa dan ini cuma naik berapa sih oke dan ini cuma naik 700 ribu eh anjir oke dan gue coba centang dulu ya guys ya untuk whitefosolod kasihan banget maco udah unlock mahal-mahal gitu kan cuma buat pon doang ya enggak sih sebenarnya enggak sih ya cuy ya ini ponnya pon yang spesial dan gue mau cicipin karakter ini di dungeon guild soalnya dungeon guild ini suatu dungeon yang efektif gitu tapi sama aja lah ini udah berapa hari nih tinggal yang alot-alot doang jir wuiz handsom banget jir kemuluh semuanya menurut saya kurang bagus untuk ininya sih ya guys ya untuk voice-nya dan menurut saya untuk basic attack-nya kenceng juga ya guys ya anjir keren banget pak voice-nya sih sebenarnya voice-nya gue kurang respect ya misalnya cuma kayak gitu ya voice-nya cuma apa ya istilahnya cuy ya susah gue nyebutnya ya double orang gitu kayak nge-cover lagu tapi lagu yang di-cover itu masih ada suara orangnya gitu ngakak banget anjir oke dan untuk video unboxing unboxing karakter kali ini gitu doang guys ini handsome banget sih what was the lord dan ya seperti biasa jangan lupa like share and subscribe channel gue ya guys ya see you in the next video and goodbye guys bye guys bye guys bye 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 bye